Untuk menyelesaikan tahap ketiga daripada penyelesaian layar 3, kita harus melihat pada buku halaman 6. Karena akan ada 7 kasus yang muncul pada saat kita menyelesaikan tahap 3 daripada layar 3 ini. Seperti pada contoh di sini, kita lihat warna kuning ada tiga yang kurang. Masing-masing terletak di samping sebelah sini, samping sebelah sini, dan samping sebelah sini. Oke, maka untuk posisi yang seperti ini, kita akan menyamakan dengan yang sudah tertulis di buku seperti ini. Untuk posisi kuning, di sini, kuning di atas, di samping, dan di bawah, kita sebut ini adalah posisi 1. Untuk posisi 1, kita gunakan algoritma seperti ini. R aksen, U aksen, R, U aksen, R aksen, U 2, R, U 2. Kita lihat, warna kuning sudah selesai. Sedangkan, corner daripada layar ini sudah terlentak pada tempatnya dengan benar. Untuk kasus seperti ini, bisa kita lihat di buku kecil, kita bisa mencocokkan beberapa macam algoritma yang ada di sini dengan apa yang kita dapat di sini. Oke, seperti ini, 2 kuning hilang karena terletak di sini dan di sini. Itu kita sebut posisi 4. Untuk posisi 4, kita akan menggunakan 2 algoritma. Yang pertama adalah, kita gunakan algoritma untuk posisi 2. Kemudian, kita akan mendapatkan posisi daripada tata letak kuning ini menjadi posisi 1. Lalu, kita gunakan algoritma posisi 1 untuk menjadikannya kuning semua seperti begini. Oke, posisi 4 kita memegang secara begini, kuning atas bawah, di sebelah kiri. Kita gunakan algoritma R, U, R aksen. Oke, kita lihat posisinya menjadi seperti kasus sebelumnya, yaitu kuning di atas, di samping, dan di bawah. Karena itu, kita akan menggunakan algoritma posisi 1. R aksen, U aksen, R, U aksen, R aksen, U dua kali, dan R, U dua kali. Kita lihat, corner sudah terletak di posisi yang benar dengan warna yang benar. Kasus seperti ini, akan kita gunakan hanya dua algoritma saja. Dengan catatan, kita harus mengingat bahwa posisi-posisi tertentu, kita harus menggunakan algoritma mana dulu. Algoritma posisi 2 dulu, atau algoritma posisi 1 dulu. Karena apabila kita salah menggunakan algoritma, dia akan terus berubah-ubah menjadi posisi-posisi yang lain, tanpa ada penyelesaian. Demikian untuk orientasi corner yang merupakan tahap 3 daripada penyelesaian layar 3.